Tidak ada satu orang pun sukses dalam segala hal, segala bidang, kecuali kalau dia itu mempunyai dua unsur di dalam dirinya. Itu bisa diketahui dari semenjak kanak-kanak, dari semenjak remaja, dari semenjak dia muda, itu sudah tampak yang semacam itu. Apa itu unsur pertama itu adalah dia harus menjadi orang yang istiqomah. Jadi kalau tampak istiqomah tidak mungkin, jadi harus istiqomah. Ingin meniti sesuatu, menjalani sesuatu, apapun itu kalau kamu ingin sukses dalam sesuatu itu harus istiqomah. Tapi kalau tidak istiqomah tidak akan bisa, harus istiqomah. Mau dunia istiqomah, mau akhirat ya istiqomah, semuanya jalannya harus istiqomah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berani menjawab tantangan. Bahkan dia suka dengan tantangan. Tapi kalau sudah biasa dari semenjak kecil, semenjak muda dia mengatakan tidak bisa. Anak tidak mampu, anak tidak bisa, sudah selesai. Jadi orang itu tidak akan menjadi orang yang luar biasa. Jadi disuruh ini, tidak bisa. Disuruh ceramah, tidak bisa. Dikasih sempatan untuk mengisi, tidak bisa. Ya sudah, seterusnya. Selanjutnya tidak bisa terus. Kenapa? Karena dia tidak berani tantangan. Tidak berani menjawab tantangan. Tidak ada sesuatu yang datang itu dengan cuma-cuma begitu saja. Bukan direncanakan, tapi sebuah kebetulan. Tidak ada kebetulan. Itu sudah direncanakan. Allah ngasih sempatan buat kalian. Sudah datang, sodoran melalui fulan, 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 fulan itu. Eh, ente tolak semuanya. Ya berarti, memang ente ini, anti ini orang yang bukan menjadi orang yang akan menjadi luar biasa. Kenapa? Karena setiap tantangan yang ada, kalian tolak. Nah, jadi kalau ada satu orang yang datang membuli, satu orang datang mengerjai, satu orang datang menzalimi, kita respon dengan baik. Gunakan tiga senjatanya Nabi, yaitu bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, kalau ada yang tidak baik, kita baiki. Yang ketiga, selalu berahlak yang mulia. Itu senjata kita. Sehingga apa? Kalau kita bisa melewatinya, maka kita akan menjadi bagian daripada sejarah.